Merah dang, gegara terus dihujat, Rizky dan Lido dea siap ambil jalur hukum, warga net terlalu arogan. Rizky dan Lido dea siap ambil langkah tegas. Pedang dud kembar ini mengaku siap menempuh jalur hukum. Hal itu berkaitan dengan komentar negatif warga net yang membanjiri akun Instagram mereka. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment, Kamis, tanggal 1 Oktober 2020. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat D. Akademi, D.A., ini menuturkan siap mengambil langkah hukum bagi para warga net. Rizky menerangkan, sikap ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pengguna media sosial. Ya Alhamdulillah dengan ada seperti itu mudah-mudahan menjadi pelajaran juga buat teman-teman, tutur Rizky. Ia menjelaskan, di setiap kolom komentar di unggahan Instagram pasti ada komenan negatif tentang mereka. Bahkan menurut Lido, ucapan tersebut tak pantas untuk diketahui oleh masyarakat luas. Kita cuma melihat aja Instagram itu penuh dengan komenan yang nggak baik. Lanjut, Rizky menambahkan memang banyak warga net yang dinilai arogan dalam bermedia sosial. Ia pun mengatakan tak seharusnya warga net mengurus kehidupannya di masa pandemi COVID-19 ini. Dimana akan lebih baik apabila sesama individu mampu saling memberikan dukungan dan kekuatan. Benar juga kata arogan tadi, istilahnya sekarang di masa pandemi gitu kita lagi susah-susahnya. Otak terganggu otomatis semua rusak, ujar Rizky. Rido menuturkan ia dan saudara kembarnya hanyalah manusia seperti biasa. Sehingga wajar apabila sering merasa sakit hati apabila ada komentar warga net yang dirasa tak baik. Meski demikian, Rido mengaku terkadang lebih suka untuk tak ambil pusing dari komentar para warga net. Akan tetapi tetap harus dengan menggunakan bahasa dan cara yang baik pula. Itu yang membuat kita kasih pelajaran buat teman-teman juga, untuk mempergunakan sosial media dengan baik. Boleh memberikan saran, masukan, kritik, tapi dengan cara yang baik, bukan mencaci mati. Terima kasih telah menonton!